Pemirsa PT Perkebunan Lembah Bakti Aceh Singkil salurkan bantuan bahan pangan untuk korban banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Bantuan itu diserahkan di Posko Induk Penanggulangan Banjir pada kantor BPBD Aceh Singkil. Hingga kini banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil telah berdampak pada 5 kecamatan, 29 desa dan ribuan kepala keluarga di Kabupaten itu. Bantuan untuk korban banjir juga mulai berdatangan, salah satunya dari Perusahaan Perkebunan Lembah Bakti atau PT PLB Aceh Singkil. Perusahaan itu menyalurkan sejumlah paket bahan pangan untuk korban banjir yang diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil di Posko Induk Penanggulangan Banjir Aceh Singkil. Bantuan itu diserahkan oleh CDO PT PLB Wilayah Aceh Singkil yang diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil. Untuk yang sekian kalinya PT PLB juga ikut berpartisipasi apalagi peduli bencana khususnya di Aceh Singkil. Walaupun ini ada sedikitlah untuk dari perusahaan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang di Aceh Singkil terutama, ya paling tidak setidaknya dengan adanya ini setidaknya bisa membantu, ya paling tidak bisa mengurangi lah untuk masalah bencana banjir ini. Sementara itu Kalaksa BPBD Aceh Singkil Alhusni mengucapkan terima kasih atas bantuan PT PLB itu. Terima kasih kami ucapkan atas nama pemerintah kepada PT PLB yang telah memberikan sumbang sihnya berupa bahan pangan terhadap penanganan banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Bantuan itu rencananya akan disalurkan ke Posko Dapur Umum yang telah dibentuk di setiap desa pada Kecamatan Singkil. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menyurati sejumlah perusahaan untuk dapat ikut berpartisipasi penanganan korban banjir. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munti, Ainyus melaporkan.